Halo guys, selamat ketemu pada blog APT Harisman Pada pertemuan kita, kali ini kita akan bicara tentang obat puyar Obat puyar adalah obat yang diracik dan dibuat diindikasikan untuk anak-anak Namun, dalam penggunaannya mengalami beberapa permasalahan Karena obat yang dibuat tidak bisa ditutupi rasa bau Maka, anak kemungkinannya susah untuk meminum obat puyar Nah, sebelum kita bahas bagaimana trik mengatasi obat puyar supaya tidak pahit Jangan lupa like dan subscribe ya Puyar disebut juga dengan pulpis atau serbu Obat puyar mempunyai kelebihan dan kekurangan Apa saja kelebihan obat puyar? Pertama, obat puyar Dokter di dalam memberikan pilihan obat dan dosis bisa lebih leluasa Yang kedua, obat puyar bisa menggabungkan beberapa macam obat Sehingga obat tersebut mengandung beberapa macam obat Dengan demikian, pasien dan anak-anak cukup meminumnya satu bentuk sediaan saja Kemudian, meminum obat cukup hanya untuk satu kali Obat puyar juga mempunyai kelebihan Nah, itu dia kelebihan dari obat puyar Namun, ada kelebihan obat puyar Ada juga kekurangan dari obat puyar Yang pertama, tadi rasa dan bau tidak bisa ditutupi Karena obat ini dibuka dari kemasannya dan digerus Dua, peracikan dan pembuatan sediaan obat akan lebih lama Sehingga pasien perlu menunggu di apotek Tiga, obat ini sangat bergantung kepada suhu dan kelembapan Sehingga di dalam penyimpanannya Obat ini tidak tahan lama Hanya boleh disimpan paling lama Satu bulan Nah, itu dia guys Tentang kelebihan dan kekurangan dari obat puyar Namun, di dalam pemberian dan meminum obat Anak-anak cenderung untuk sulit meminum obat puyar Tapi, ada trik yang akan kita berikan Apa saja triknya? Triknya adalah Pertama Buat dulu Sediaan Larutan Gula Atau Sirup Gula Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah Ambil Setengah gelas air panas Seperti ini Kemudian Ambil Dua Sendok Gula Dua Sendok gula Kemudian Larutkan Sampai Dia Larut Dengan Sempurna Nah Sesudah Larut dengan Sempurna Maka Larutan gula Sudah Siap Untuk digunakan Lalu langkah berikutnya Ambil Obat Puyar Nah Sebelum Obatnya Dibuka Maka Pastikan Bahwa Obat ini Tidak lembab Dan Dalam keadaan Bersih Bahunya Ya Cukup berbau Karena Obat Bisa beberapa Mengandung Bahan obat Yang cukup berbau Seperti N-acetyl Sistein Cukup Berbau Kemudian Bila obat Puyarnya Juga Mengandung Methyl Prednisolon Maka Rasanya Cukup Pahit Nah Obat Puyar Masukkan Kedalam Sendok Pastikan Bahwa Obat Semua Sudah Habis Dari Bungkusan Obatnya Kemudian Obat Ini Dilarutkan Dengan Air gula Yang sudah Disiapkan Secukupnya Sambil Di Aduk Sampai Rata Nah Sesudah Obatnya Rata Maka Anak pastikan Bahwa Obat Yang diberikan Ini Tidak Pahit Bagaimana caranya Pertama Berikan Anak Larutan Gula Satu sendok Dan Minumkan Dan Tanya Anak Apakah Manis Atau Pahit Pasti Jawabnya Manis Nah Setelah Diminumkan Kepada Anak Larutan Gula Satu sendok Maka Selanjutnya Baru Minumkan Obat Yang sudah Dilarutkan Pada Sendok Obat Sampai Anak Meminum Semua Sediaan Obat Dalam sendok Dengan Sempurna Minumkan Sama Anak Secukupnya Dan Semua Obat Bersih Dari Sendoknya Kemudian Ambil Air Kedalam Sendok Obat Minumkan Pada Anak Selanjutnya Berikan Anak Minum Dengan Air Putih Secukupnya Sehingga Obat Betul-betul Bersih Dari Mulut Dan Tenggorokan Si Anak Nah Dengan Demikian Maka Si Anak Pasti Mengatakan Obatnya Manis Nah Itu dia Yang bisa Kita jelaskan Tentang Cara Minum Obat Puyer Semoga Bisa Menggunakan Dan Dan Meminumkan Obat Puyer Dengan Benar Dan Si Anak Terhindar Dari Rasa Pahit Obat Puyer Dan Simpan Obat Puyer Paling Lama Satu Bulan Dan Dan Pastikan Bahwa Puyer Tidak Dalam Keadaan Lembab Dan Berubah Warna Nah Jangan lupa Like Dan Subscribe Ya Guys Semoga Sehat Selalu Terima Kasih Dari Jangan lupa Oke word Kan Detong